Sebuah radio memancarkan beberapa nada Bila pengamat berada di sekitar radio, berikut adalah nada yang terdengar Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Bila pengamat berada di sekitar radio, berikut adalah nada yang terdengar Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Bila pengamat berada di sekitar radio, berikut adalah nada yang terdengar Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Ternyata, suara yang terdengar oleh pengamat semakin rendah apabila pengamat berada semakin jauh dari sumber bunyi Mengapa demikian? Bunyi dipancarkan ke segala arah secara merata dari sumber bunyi Sumpah muka gelombangnya berbentuk bola Nah, energi bunyi tersebar secara merata pada luas permukaan bola Semakin jauh dari sumber bunyi, luas permukaan bola semakin meningkat Padahal jumlah energi yang tersebar masih sama Sehingga, energi yang terdapat pada luas arah tertentu semakin sedikit Dari sini dikenal istilah intensitas bunyi Intensitas bunyi adalah energi gelombang bunyi yang menembus permukaan bidang tiap sehat mani luas tiap detiknya Secara matematis, I sama dengan B ber-A Di mana I adalah intensitas bunyi dalam watt per meter kuadrat B adalah daya sumber bunyi dalam watt A adalah luas permukaan yang ditembus oleh gelombang bunyi Untuk muka gelombang berbentuk bola A sama dengan 4P R kuadrat R adalah jarak titik dari sumber bunyi Misalkan titik 1 berjarak R1 dari sumber bunyi Maka intensitas bunyi di titik 1 adalah I1 sama dengan B ber-4P R1 kuadrat Misalkan titik 2 berjarak R2 dari sumber bunyi Maka intensitas bunyi di titik 2 adalah I2 sama dengan B ber-4P R2 kuadrat Nilai B pada titik 1 dan titik 2 adalah sama Karena sumber energi setiap muka gelombang adalah sama Membandingkan antara I1 dan I2 I2 sama dengan R1 ber-R2 kuadrat dikali dengan I1 Karena R1 kurang dari R2 Maka I2 kurang dari I1 Itulah mengapa Semakin jauh lokasi suatu titik dari sumber bunyi Bunyi yang terdengar semakin rendah Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Yup, semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran terkait intensitas bunyi Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton!